yaudah gak pake tuh lah anak cewek tuh kegesek-geseknya yang klitoris bayangkan anak misalnya kalian pake bib gak enak gowes 100kg tapi kita kali ini 300kg terus telurnya itu kena bib gak enak biar rasanya dulu Halo teman-teman semua apa kabar balik lagi di channelnya Dani dan hari ini aku dirumah ini sebenernya nuansa kita masih bersuka cita ya bergembira ria walaupun disebelah ada frame yang remek nih tapi ini Zu gak apa-apa segala suatu di dunia ini ada masanya oke teman-teman jadi di video kali ini ya benar ini setelah beberapa hari lalu aku tayangin video kita ceritain kenapa kok frame nya dia bisa pecah terus kronologisnya dan total apa ya kerusakan kita memang sedih dan sampai hari ini video ini dibuat ayo belum dapet sepeda buat latihan gowes padahal 5 hari lagi tuh kita bakal muterin tobe tapi gak apa-apa the show must go on hidup baru selesai berjalan kita gak boleh berkecil hati karena apa? karena di luaran banyak teman-teman yang support kami juga support dengan donasi support dengan doa support dengan nemenin kami latihan dan salah satunya ada brand santini yang support kami dengan memberikan bibib nah jadi seperti yang kalian tau bib itu adalah salah satu elemen penting kalau kita mau long ride karena bib itu apa ya crucial crucial kalau buat cowok itu bib itu menentukan masa depan disitu buat cewek juga kali cu bayangkan misalnya kalian pakai bib gak enak gowes 100 kg tapi kita kali ini 300 terus telurnya itu kena bib gak enak biar rasanya cu ini kan pengalaman sih itu soalnya dari soalnya dari Bali kemarin itu 300 kg itu aku aman karena apa? karena aku juga pakai santini waktu itu tapi aku bingung kalau cowok kan dia kan punya batang punya telur ya kan terus dia pakai bib kegesek-gesek sedel gitu jadi kalau ada lecet, sakit, nyeri ngilut tuh wajar cewek kan dia gak ada apa-apa bilangin, nek cowok itu nyeri di telurnya wajar tapi kan aku anak pipis gak pakai telur tuh pipis yura tuh ya nah anak cewek tuh kegesek-gesek itu yang kelitorisnya yang marah pipis ML dan segala macem tapi kan itu yang tetep loro cu itu tuh kan yang bikin gue meremelek tuh biasanya alah enggak toh itu kan batangi lu kan katanya nek cewek itu iya kelitorisnya toh kan kegesek mending kegesek-gesek enak kegeseknya loro cu soalnya kita gak gowes caribuan kayuannya ini enaknya gak apa-apa ini kan gowes sampe meremelek iya gak bisa toh oke temen-temen langsung aja ini dia boxnya kita appreciate banget untuk Santini Indonesia karena udah support kami dengan bib dan ini katanya bib baru ya kargo bib kargo jadi memang bib kargo ini katanya memang buat endurance buat endurance buat gravel juga bisa dan banyak kantongnya jadi kita besok bisa masukin macam-macam makanan jadi kalo kita butuh energy gel, energy bar mungkin power bank kali kalo butuh bisa dimasukin ke kantongnya gak pake lama kita langsung buka aja ya tapi power bank basah cu jeng jeng ini dia ini kita dapet dose besar Santini gini ya ini cuma ada tulisan www.santinicycling.com terus disini ada tulisan fit, performance, comfort, and durability nah jadi ini sesuai dengan tujuan kita ya durability performance dan comfort nah ini kita dapet 2 kok Santini erotika tuh sih? eroica oh eroica ini liat ini kita modelnya sama ya? bisa sih gak ya jangan buka sih jadi ini temen-temen nah ini wih kok XS kayak salah? iya emang aku kan langsing ayo sambil maju dikit ini adalah kolaborasi antara Santini fituring eroica eroica tuh apa tuh sebenernya? nah ini dia temen-temen terus ini kalo yang bojo dia saiznya XS kalo disini tertulis eroica gravel ya eroica gravel opera bibs for ladies jadi ini gak bisa buat cowok ya nanti batangmu nanti melengse-melengse nanti terus kalo ini eroica gravel arte bibs eroica kok ini eroica symphony ya? oke gak pake lama kita langsung buka aja wujo buka W aku buka W ini kayak gua gitu ya kenapa sih yang bukain gua ya? sebagai suami yang sayang loh kita bukain loh labilsa sama ya? beda warnanya ya? punya aku ungu hijau guys so far eh kok so far first look keren nih terus aku mikir ya aku XS cukup lah yuk ini warnanya keren ini buat di punggungnya ya ada tulisan eroica gini eroica itu apa? nah terus ini tipenya atau apanya nih ada tulisan nova nova eroica di sebelah sini di sampingnya sini nova eroica gua juga sama ya? sama? nova eroica so far modelnya mirip ya cuma kita coba banding kayak gini majuin walek walek nah ini aku ungu dari bawah dulu modelnya sih sama cuma ini cuttingan ladies ini cuttingan men terus kita turunin tau aku lebih pendek juga kalau yang ini biru red blue gitu kalau yang ini blue purple ya tapi tuh juga aku lihat di website eh apa di gini website santini gitu memang ada 4 macam jualan ini oh warnanya macam-macam nah ini ada labelnya ini santini Xeroica labelnya mana keluar mungkin yang duduknya label aku mohon maaf aku bangun tidur jadi aku rodok-rodok kalau buat bahan luarnya ini mirip kayak redak ya aku punya redak gak? enggak aku punya apa? Farah Farah sama yang celana itu apa? enggak tahu jadi for your info aku waktu Bali 300 km di hari pertama itu aku pakai santini juga tapi yang celana dari itu nyaman pol enggak ada sama sekali blister segala macam nah ini mungkin kita langsung pakai aja kali ya lihatin dulu paddingnya tau Joe oh iya paddingnya paddingnya kok pink Joe? katanya itu ini podol sama paddingnya Redux in finito in finito ya namanya aku punya kalau itu yang enggak pakai di itu kemarin oh ini mungkin pink karena cewek Joe iya ini biru jadi beda nih padding cowok sama cewek ini adalah kalau cewek itu ini tengahnya itu enggak ada bolongi ini nanti yang bakal bergesekan sama si cowok kalau si cowok tengahnya itu ada bolongi itu buat itunya buat urat bisa jadi urat iya mari kita pakai oblong kalau yang cowok itu ini lebih panjang teman-teman biar batang kita itu tertutup enggak manjol tapi enggak misalnya panjang kalau aku pakai bibnya si cewek itu batangnya bisa menonjol nanti guys jadi kalau aku pakai bib cowok itu nanti paddingnya itu sampai udel oke gak pakai lama langsung kita cobain dulu aja biar bisa lebih enak ini misalnya lebih panjang kan jadi enggak ketutup juga Joe jadi punya itu jangan panjang-panjang tapi punya aku panjang udah yuk oke teman-teman tahan jauh tahan ya ini kalau setelah kita pakai ini harus dibedirin dikit enggak sih ininya enggak tapi menurut review itu emang banyak sih ngomong kalau yang cargo ini agak turun gitu ini enggak? karena biasanya enak bib-bib yang apa santini biasa itu rada make-in enggak sih soalnya saran aku itu sampai sini kayaknya yang Farah juga sampai ke sini nah ini kue oh ini enggak oh ini ada nih mudur-mudur lagi ini teman-teman ini di Farah eh kok di Farah di eh apa namanya jauh kan enggak kelihatan detailnya jauh ini ada kantongnya kayak gini tapi kantongnya kayak beranjang gitu teman-teman jadi enggak bisa buat handphone kayaknya ya bisa juga sih tapi nanti kelihatan tapi enggak payah ditutupin ya nah kan ditutupin yang aku suka tuh detailnya nih loh teman-teman jadi ini warnanya tuh bagus banget dari biru, merah, ungu, merah, biru tapi karena bujuku rodok irang jadi ini ini yang pakai lebih putih itu lebih api jauh oh iya nah terus ini ada kantongnya teman-teman kantongnya duduknya jauh ini kantongnya satu ini itu terus dua ini aku bisa masukin pisang masukin pukari eh malah ibut merk energy gel dan segala macam terus sama kantong belakang tuh ada juga desain dan build quality kalau build quality tuh kayaknya santini sudah dibagukan ya nggak tau kenapa tuh bibku yang enak-enak juga dari santini jadi kalau sebenarnya kalau dibilang bib paling enak santini tuh aku nggak bisa ngomong karena yang high NN itu kan aku belum pernah pakai jauh tapi dari semua bibku itu yang paling enak santini soalnya paling mahal tapi walaupun santini mahal tuh tapi mahal itu masih di range yang masih terjangkau gitu loh jauh kan punya oh kan Senfara itu berapa satu komanan kan santini ini made in itali temen-temen terus dia kalau di Pro Tour itu Tour de France dia barengnya sama tim Sega Credo sama Trek jadi ini sebenernya pas banget sebenernya sayangnya Trekku ancur ya nanti sih nggak lapan nanti katanya lagi OTW enggak apa nah kalau dari aku aku suka banget sama modelnya sama desainnya masing terus build qualitynya nggak usah diraguin lagi terus ini dipakai langsung nih aku udah nggak pakai celana dalam wah nggak pakai celana dalam dan ini ini sengaja aku nggak pakai apa-apa ini abis makan banyak dari Aceh tuh Aceh makanannya enak-enak jadi ini melembung lagi padahal kemarin-kemarin udah turun jadi 62 untung aku masih slim ya terus apalagi belakangnya 2 ini loh ini loh iya iya memang nah temen-temen jadi mungkin sekian ya video kali ini terus nanti bakal ada yang tanya loh mas memangnya kalau pakai BIP udah pakai celana dalam oh yang tadi kan nyebutin ya kalau ada yang tanya dan saran langsung tutup nanti kita bikin lagi by the way temen-temen ini harganya kalian bisa cek di websitenya santini oke temen-temen jangan lupa buat kalian kalau mau support kita bisa banget nggak usah dengan ya bisa juga sih kirimin BIP juga bisa tapi lebih baik kalian dan support kami dengan cara berdonasi di kitabisa.com baris miring BTC Dhani Ayu buat apa? buat anak-anak di SOS ngomong-ngomong kalau di kirimin BIP juga kita nggak bisa Ju nggak bisa pakai pas waktu event kan kita udah pakai santini dan kita ini udah merupakan Ju ini video ini tayang nggak tau apaan oh iya bener oke mungkin sekian video kali ini sekalian kalau penanya dan saran langsung tulis di kolom komentar buat santini thank you banget supportnya ini bakal aku pakai nanti bakal aku review tipis-tipis di Instagram atau sosial media lainnya oke sampai jumpa di video berikutnya tetap selamat dan tetap semangat semangat aduh terima kasih terima kasih